Dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa saja yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga Hadis Riwayat Ibn Majah nomor 738 Alhamdulillah 48 tahun sudah masjid peradaban ini berdiri Setiap masa yang dilaluinya masjid ini selalu punya kenangan sendiri di hati para jemaahnya Tidak hanya aktivitas spiritual saja tapi juga menjadi alternatif pusat pendidikan, ekonomi, kaderisasi, bahkan bisnis Inilah Masjid Salman ITB Masjidmu, Masjidku, Masjid kita semua Kini, seseorang Kabupaten Bandung Salman akan menyebarkan kebermanfaatannya Mari kita kunjungi Masjid Salman Rasidi Halo Assalamualaikum Tujuan Anda adalah Masjid Salman Rasidi Perjalanan Anda akan menempuh waktu sekitar 20 menit Silakan duduk dan izinkan Google untuk menjelaskan tentang Masjid Salman Rasidi Masjid Salman Rasidi dibangun di atas tanah wakaf Di kawasan komplek rumah sakit Salman Hospital yang berada di Soreang Penamaan masjid menggabungkan dua unsur yaitu diambil dari nama keluarga muakif yaitu Muhammad Rasidi Parta Dinata serta nama YPM Salman ITB Ya mudah-mudahan aja banyak tunjanya untuk masyarakat sekitarnya yang mesin sama rumah sakit dan untuk orang tua kami juga mudah-mudahan ada ikutnya pahala kami itu berharap sekali bahwa kompleks rumah sakit dan misi di Soreang yang pertama kali dibangun oleh Yayasan Salman ITB itu mendapat kesukupan dalam wakaf dari kesadaran dan kepada saudara-saudara sekalian dan masyarakat agar proyek ini bisa terwujud dengan baik maka mesin dan rumah sakit ini itu ada keinginan kita untuk juga menjadi sarana pendidikannya dalam hal teknologi dalam hal pembaruan-pembaruan sehingga ada lebihnya di mesin dan rumah sakit ini dan kita harapkan rumah sakit ini jadi unggulannya ya dalam hal ya katakanlah gak usah ke Penang lah gitu kan kita itu kesoreang saja bisa dan juga itu cita-cita saya sehingga itu kan maka mudah-mudahan dengan ini kesadaran dan ikhlasan untuk perlahan ini bisa kita dapatkan untuk mewujudkan perlahan ini mengatasi harapan dibangunnya Masjid Salman Rasidi agar menjadi fasilitas penunjang kesehatan rohan bagi pasien rumah sakit Salman Hospital di kemudian hari dan bisa memenduhi kebutuhan masyarakat sekitar untuk aktivitas ibadah dan lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk luas tanahnya kita pakai 1.700 meter persegi kalau untuk bangunannya ini 40 x 40 meter untuk bangunan utama itu ada sholat pria di bawahnya kemudian ada mezanin untuk wanita untuk ruang wudunya ada ruang wudu pria dan wanita dimana di tempat wudu wanita itu ada ditambah untuk livable ya kedua nanti ada bangunan-bangunan penunjang seperti office sama powerhouse di powerhouse itu nantilah yang akan ada genset ground reservoir sama peralatan utama AC untuk bangunan ini dimulai bulan Mei itu mulai tiang panjang awal-awal tiang panjang lalu kalau rencananya sih sebelum lebaran ya cuman ada hambatan lah baik teknis maupun noong teknis jadi mundur sampai sekarang Alhamdulillah sih untuk fisiknya ini sudah 100% hanya tinggal peralatan utamanya rencananya sih yang mudah-mudahan akhir tahun inilah akhir tahun ini bisa digunakan insya Allah kalau untuk konsep kalau dari tenaga alih arsiteknya ya itu katanya mengikuti bentuk budaya Jawa Barat yaitu gudang beras jadi tidak mengikuti bangunan-bangunan masjid pada umumnya kayak memakai ubah atau apa gitu ini seperti inilah jadi mengikuti ambil budaya Jawa Baratnya gitu saya coba jelaskan di masjid kita ini ada ini ada fasilitas toilet wanita sebelah sana terus kemudian kita berdiri ini adalah toilet pria disediakan kran wudunya itu 25 kemudian masing-masing toilet ada wastafelnya dan ada WC duduk juga WC jongkok juga janitor juga untuk yang pria kita sediakan juga urinal di sebelah sana terus kemudian untuk materialnya ini saya coba jelaskan kita menggunakan banyak material stainless ya selain tahan terhadap karat itu juga kesannya elegan kemudian ada bebatuan ini kita mendekati material natural alami juga kayu-kayu ini untuk list-listnya kita menggunakan kayu yang tahan terhadap air yaitu kayu merbau dilapis finish melamik untuk tempat duduknya ini ada untuk yang mungkin yang sudah usia lanjut jadi bisa wudu sambil duduk disini kita sediakan juga untuk pria dan wanitanya juga toilet untuk defable dua buah posisinya di samping wudu wanita di luar ya disana jadi disana ruangnya lebih lebih lewas karena kemungkinan kan pakai kursi roda jadi dibuat lebih lega lah gitu enggak seperti yang disini ya kalau untuk akses defable dari keluar dari ruang defable untuk sholatnya langsung naik ke menggunakan ram di depan ruang wudu itu juga digunakan kalau orang jemaah yang sudah ambil wudu sudah suci bisa langsung ke atas kita sudah berada di ruang ikhwan disini kita lihat masih lantai masih belum di finish rencana nanti akan menggunakan parkit karena kalau pakai arpet atau sejadah itu musuh dari corona nanti gak boleh untuk kapasitasnya sendiri untuk pria sekitar 300 untuk wanitanya sekitar 100 150 kemudian ada beberapa fasilitas disini nanti ada yang namanya smart glass itu semacam televisi kalau ada acara broadcast jadi ada siaran langsung dari penceramah disana kemudian disini ada kamera bisa broadcast nanti bisa dilihat sama-sama disebelah sana terus kemudian ada fasilitas jadwal sholat ya jadwal sholat disebelah sini kemudian untuk ini dinding dalam ini yang kita lihat bunga-bunga ini namanya masrobiyah ini dari rencananya membuat seperti ini kemudian ada dinding sebelah luar itu fasadenya menggunakan kaca yang membiaskan atau memantulkan panas sehingga tidak terlalu panas di dalam kemudian untuk plafonnya sendiri plafon biasa hanya motifnya motif akustik tapi di atasnya ini kita sudah pasang peredam suara jadi tidak akan bergema kalau misalnya ustad penceramahnya sedang kotbah gitu untuk pengkondisian udara masjid ini menggunakan AC dimana mengalirnya itu pelan-pelan sehingga mau menciptakan istilahnya kolam udara dingin gitu ya jadi dingin juga pelan-pelan nanti kalau misalnya sudah mulai panas udara itu akan keluar dari sini pelan-pelan keluar dari sini ya ini nanti ditutup sama penutup AC dekoratif kemudian begitu udah mulai hangat udara langsung kesedot lagi ke return sana disirkulasi kembali jadi sistemnya gitu untuk peralatan utamanya sendiri ada di powerhouse disana pembangunannya sedang dimulai lagi untuk pencahayaan ini kita pakai downlight 20 watt bisa dilihat sendiri ada berapa jumlahnya disini ya variable disana ada yang 7 watt terus kemudian yang di pojok ada spotlight juga 7 watt kecil-kecil ini juga ada variasi untuk yang di bawah kita gunakan yang lebih kecil ukurannya karena jarak dari plafon ke lantai udah dekat ya gak terlalu gak perlu menggunakan yang besar gitu terus untuk yang ini drop selling namanya dipasang juga lampu lampu led strip agar berkesan melayang jadi kita lihat sendiri ini seperti gak nyambung kan jadi ada drop selling disini ya kesan-kesan kami tim disini baik dari kontraktor maupun pengawas terus terang kami bangga ya bisa membangun rumah Allah yang sangat bagus untuk pembelajaran kami semua dari segi desainnya juga pengetahuan baru bagi kami juga ya dan kami pun secara tidak langsung banggalah ikut terlibat dalam proses pembangunan masjid ini dan untuk donatur semua saya pribadi mengucapkan sangat-sangat berterima kasih dan tim juga mengucapkan terima kasih syukur alhamdulillah jazakallah khairan khasiran semoga apa yang sudah disumbangkan ke sini menjadi menjadi berkah buat buat kami semua khususnya buat para donatur dan kami berharap ada kelancaran dalam mendonasikan gitu agar cepat selesai disini baik dari fisiknya lebih sempurna instalasinya cepat tersambung agar bisa berfungsi dengan baik saya Agus Tianto dari tim Salman Rasidi dimana tugas saya disini sebagai pengawas banyak-banyak mengucapkan terima kasih jazakallah khairan khasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke Masjid Salman Rasidi Mari berwakaf melalui wakaf Salman ITB agar masjid tercinta kita dapat segera beroperasional terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!